Voice of Indonesia Mas Alvin Wiwit Susanto Staff Divisi Sosialisasi Pendidikan PPI Swedia Jadi kita akan terbang ke Swedia Menyapa Mas Alvin Halo Mas Alvin Apa kabarnya di Swedia Halo Selamat siang waktu Indonesia Untuk teman-teman Indonesia dan selamat pagi Untuk teman-teman di Swedia Alhamdulillah kabar saya baik Apakah suara saya terlihat jelas Jelas banget Mas Alvin Ini kedengeran banget semangatnya ya Meskipun masih pagi disana ya Gimana Mas Alvin agak terganggu gak ya Dengan penampilan saya hari ini Pake-pake beginian nih Ah it's nice It's fine and nice Jadi Supaya Mas Alvin gak kaget mungkin juga ya Jadi hari ini adalah Hari ulang tahun RRI Ke 79 Oke Selamat ulang tahun Semoga sukses selalu Semakin jaya Amin Amin Terima kasih ya Jadi Mungkin Tadi ngeliat ini apa Gitu maksudnya ya Mau menjelaskan juga Kalau hari ini kita bawa Atribut-atribut Indonesia nih ya Di hari Ulang tahun RRI Ke 79 Dan tentunya kita berharap juga nih Program ini nih Menginspirasi ya Dan juga Menjadi Pembuka jalan nih Untuk teman-teman Yang punya mimpi Untuk studi di luar negeri Apalagi Yang punya mimpi studi di Eropa nih Mungkin Suedia jadi salah satu tujuan Sekolahnya Mungkin ya Tapi Biasanya Eropa sih Gak jauh-jauh Banget ya Bedanya untuk cara Dan Pendaftarannya sendiri Tapi sebelumnya Mau tanya juga nih Mas Alvin Di Suedia Ambil jurusan apa Dan Sekarang nih Udah semester berapa nih Mas Alvin Oke Jadi saya Ambil jurusan biologi Tapi spesialisasinya Di Ecology and conservation Sekarang saya Semester tiga Jadi itu udah tahun kedua Sudah tahun kedua Sudah mulai Nyaman lah ya Kalau tahun kedua Udah mulai jejak ya Iya Karena tahun pertama Kan adaptasi ya Apalagi di Eropa Dengan Musimnya yang cukup berbeda Ini gimana Awalnya nih Mas Alvin Mendaftar Ambil Biologi di Suedia Maksudnya apa nih Awalnya ini Pendaftarannya Ini jalur mandiri Atau Biasiswa nih Mas Alvin Mohon maaf Oh iya Saya Biasiswa Kebetulan saya Award diri Biasiswa LPDP Oke Kalau LPDP Sudah jelas ya Untuk Prosesnya ya Dan Juga Pendaftarannya Seperti apa Tapi ini luar biasa Karena Yang mendaftar ini Wah Mas Alvin Mengalahkan banyak Saingan lainnya nih Di seluruh Indonesia Untuk Biasiswa LPDP Jadi Berarti tahun Ini tahun kedua Menurut Mas Alvin Apa adaptasi terberat Yang harus dilakukan ya Untuk kuliah di Suedia Karena setiap negara di Eropa kan Tantangannya beda-beda ya Oke Kalau dari segi lingkungan Pastinya Cuaca ya Oke Iklim Itu pasti terutama Karena disini Lumayan dingin Dan winternya lama Itu pasti yang terutama Ya kedua Budaya kuliahnya Juga beda Budaya kuliah Maksudnya Sistemnya Atau Ya sistemnya Sistem per kuliahnya Lumayan beda disini Seperti apa Mas Alvin Jadi kalau misalnya kita Kayak di Indonesia Dalam satu semester Kita bisa ambil Mungkin enam atau tujuh Mata kuliah sekaligus Disini Sebenarnya agak lebih santai Karena mungkin Kalau di kasusnya Saya satu semester Ambil cuma dua mata kuliah Oh iya Iya Dan itu Berarti Tidak setiap hari Kuliah ya Tapi setiap hari kuliah Karena Apa namanya Ya setiap hari tetap kuliah Jadi Kita lebih terfokus Di mata kuliah Mata kuliah yang kita ambil Itu gitu Jadi kuliahnya Mata kuliahnya sama terus Kalau misalnya di Indonesia Kan misalnya hari Senin Mata kuliah A Kemudian Sasa Mata kuliah B Kemudian Kamis Jumat juga Karena kalau di Indonesia Kan kita punya ada Mata kuliah wajib Universitas Begitu ya Yang seperti Bahasa Indonesia Apa Dan lainnya Pendidikan Apa Begitu kan ya Ada juga mata kuliah wajib Fakultas Kemudian baru Sesuai dengan Jurusan yang kita ambil Jadi memang Banyak ya Jadi kalau di sana tuh Langsung ke jurusan kita ya Untuk belajarnya ya Gak ada Titipan Titipan Mata kuliah-mata kuliah Dari lainnya ya Iya Jadi mata kuliahnya Gak terlalu banyak Jadi kita Belajarnya bisa lebih fokus Gitu Oke Tapi Setiap hari ya Iya Setiap hari Tapi memang Jamnya berbeda-beda juga Gitu Bergantung jadwal kuliah hari itu Oke Kalau di sana pakai SISM SKS juga gak sih Kayak di Indonesia Pakai ECTS ECTS Tapi Sama Ininya Penggunaannya Atau Seperti apa Dalam praktiknya Kalau di sini Kalau Yang saya paham Sepertinya Kayaknya ECTS itu Kreditnya setengah Dari Setengah dari SKS Dari SKS Juga setiap hari Dan langsung fokus Ke bidang studi Yang kita ambil ya Tapi Akan Berlangsung Kalau kita kan disini Untuk Sarjana itu Empat tahun ya Di Sweden mungkin Akan bisa lebih cepat ya Kalau di Sweden Untuk S1 sendiri Memang tiga tahun Tapi kalau S2 Dua tahun Oke jadi akan lebih Lebih cepat ya Setahu saya Bahkan di Eropa ada loh S2 yang setahun Untuk Eropa Iya di Inggris Tapi disini juga ada Beberapa program Yang memang Secara kredit Memang hanya satu tahun Seperti itu memang ada Jadi bergantung program juga Oke jadi bergantung Tapi normalnya Kebanyakan dua tahun Oke jadi bergantung program Dan Studinya apa yang diambil ya Oke tadi Udah jelasin Cuaca Udah pasti Adapasinya Ya lumayan Ini ya Struggling ya Lalu juga tadi Beda Metode Kuliahnya Dan Apa lagi adaptasi Lingkungan Masyarakat Kalau Eropa Tidak Begitu open ya Ada Border ya Kalau Eropa ya Itu juga yang Iya benar Itu seperti apa Adaptasinya Dengan masyarakat Sweden sendiri Masyarakat Sweden sendiri Memang Kalau dengan Orang yang tidak kenal Sebenarnya Nggak akan terlalu banyak ngobrol ya Jadi Itu juga mungkin Challenge-nya adalah Untuk cari teman Karena disini Cari teman Agak mungkin Yang dengan orang lokal Itu akan agak susah Karena biasanya Kalau misalnya Nggak ada Kesamaannya gitu Misalnya suka-suka Sama-sama suka Nonton TV acara apa Atau misalnya Sama-sama suka main bola Biasanya Nggak ketemu Ya paling jadinya Kolega di kelas Aja Oke Kalau kolega di kelas Kan hanya Ketemu pas Uliah aja ya Lebih dari itu kan Mereka membatasi diri ya Beda kalau kita Di Indonesia ya Di kelas main Di luar juga main Biasanya ya Iya bener banget Memang beda Beda culture gitu Nah itu Masyarakatnya Memang Agak dingin Beda sama kita yang hangat Makanannya Itu juga Kalau saya sih Makanan juga Jadi tantangan ya Ya bener Makanan Tantangan juga Disini jajanan Gak terlalu banyak Variasinya Gak kayak Kalau misalnya Kita di Indonesia ya Masak berarti ya Mas Alvin Iya masak Masak Pasti masak Berarti udah jago banget Ini ya Mas Alvin ya Udah Udah bisa Jangan-jangan Udah bisa banyak Menu masakan nih Belajarnya gimana Dari Youtube ya Bener dari Youtube Sambil masak Sambil ditonton Videonya Mau gak mau ya Kalau perantau ya Harus bisa Hidup nih ya Gimana caranya ya Tapi untuk Beasiswa LPDP itu Dapat uang saku gak sih Mas Alvin Dapat Dapat uang saku Dapat Gimana Cukup ya Iya cukup Cukup Mungkin Kalau Per orang juga Bakal beda-beda Tapi manageable Oke manageable Tergantung gaya hidupnya ya Iya bener Kalau jajan terus Kayaknya juga Gak akan cukup ya Iya gak akan Cukup Gak akan cukup Karena disini lumayan mahal juga Untuk jajan Tadi mas Alvin bilang Kalau mas Alvin nih Masak Disana ada ya Misalnya yang toko Menjual Rempah-rempah Indonesia Karena kan gak mudah juga ya Menemukan Rempah-rempah Indonesia Iya bener Jadi Kalau untuk yang Typical Asia Itu ada Asian store Lumayan Tapi kalau memang Harus yang dari Indonesia Itu ada Karena kebetulan saya kan Di Uppsala Uppsala itu Satu jam dari Stockholm Neger Nah kita ke Stockholm Untuk beli Ada satu tempat Yang memang jualnya Khusus Bahan-bahan masakan Dari Indonesia Wah Seru ya Masih bisa ketolong ya Kalau ada Topo yang Jual Makanan Indonesia Apalagi bumbu-bumbu Persambelan ya Waduh Iya bener Waduh Kalau gak ada sambel ya Mas Alvin Dari daerah mana nih Saya domisile Di Lampung Orang Sumatera Biasakan makanannya Pedas-pedas ya Kalau gak pedas Gak berbumbu Kayaknya Kurang Begitu ya Tapi Alhamdulillah Ada 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 Bukan restoran Tapi toko Asia Di sana Tapi restoran Indonesia Ada gak sih di Sweden Ada juga Restoran Indonesia ada Cuman memang Ya belum Belum banyak banget lah Itu Tapi ada Saya pernah sekali Kesana pernah Harganya Pricey Iya pricey Cukup pricey Jadi lebih baik Masak aja ya Iya bener Kalau Untuknya Sekali-sekali Gak apa-apa Tapi kalau Untuk siap hari Masak akan jauh Lebih affordable Iya bener banget Dan penasaran juga Tentang kegiatan Teman-teman pelajar nih Di Sweden Di Sweden Sendiri ada Berapa banyak sih Mas Alvin Pelajar Indonesia Di sana Oke Ternyata setelah Kemarin saya coba Tanyakan Ke teman-teman PPI lumayan banyak Ya mahasiswanya Lebih banyak Daripada yang saya bayangkan Jadi Total mahasiswa Dari Kita Lihatnya dari Keseluruhan ya Di seluruh Sweden Kemudian dari Tiga jenjang pendidikan S1, S2, S3 Itu ada Sekitar 300an Seperti itu Walaupun memang Secara mayoritas Banyaknya yang S2 Seperti itu Justru lebih banyak S2 ya Di Sweden ya Iya bener Dan banyakkan di Stockholm Mungkin ya Untuk Bat yang rame itu Ada di Stockholm Dan di daerah Selatan Itu daerah Skona Namanya Oke Itu juga rame Jadi rame Para pelajar Indonesia Di sana Biasanya ada gak sih Kegiatan nih Kumpul-kumpul Dengan teman-teman Dan pelajar Indonesia Lainnya Kumpul-kumpul regional Biasanya pasti ada Kalau kita di Uppsala Ada per bulan Itu biasanya Kita kumpul Kemudian kita potluck party Jadi Kita Kumpul-kumpul Bawa makanan Makanannya makanan Indonesia Lumayan banget Berarti kangen Masakkan itu Berarti pada jago-jago Banget masaknya ya Iya Kayaknya sih harus Jadi Jadi kewajiban Iya mau gak mau Kalau kumpul-kumpul Kan pasti Mau gak mau Harus masak ya Iya bener Luar biasa Sekarang nih teman-teman Pelajar Indonesia Di sana Ada juga Kegiatan Lainnya mungkin Yang dilakukan Dengan Diaspora Lainnya Mungkin belajar Kesenian Indonesia Atau Seperti apa Begitu di Sweden Dengan diaspora Ada grup Namanya Bagus Poreningan Itu yang di bagian selatan Biasanya mereka akan Kegiatannya lebih banyak Dengan Masih Suha Indonesia Di daerah Skona Kemudian Di Stockholm Juga ada SIS Itu juga Banyaknya lebih Di Stockholm Kalau kita di Uppsala Juga ada Biasanya Kumpul juga Bersama Diaspora Seperti itu Kita kumpul Di rumahnya Biasanya Oh kumpul Di rumah ya Iya Banyak Ongrol Seperti itu Oke Jadi kalau Mas Alvin sendiri Ini di dorm Atau Nyewa Apartment Atau Seperti apa Di Uppsala Saya di dorm ya Jatuhnya disini Kamarnya kita Di satu koridor Itu ada 12 kamar Dan setiap kamar Punya kamar mandinya sendiri Tapi kita sharing Untuk dapur Seru ya Seru banget Jadi Ketemu dengan Pelajar internasional lainnya Dong ya Iya benar Kenalan Punya Network Juga jadi lebih Banyak Itu yang menjadi Salah satu juga Keunggulan Kenapa Banyak Yang mau Kuliah di luar negeri ya Karena Networkingnya Luar biasa Iya benar Bisa tukar budaya juga Betul Bisa kenal juga Satu sama lain Lalu Di Sweden Kalau untuk Kan Saya pernah Wawancara banyak Pelajar Indonesia Kalau di S2 Kan memang Rata-rata ya Untuk S2 Menggunakan Bahasa Inggris ya Tapi untuk S1 Biasanya Menggunakan Bahasa lokal Di Sweden sendiri Ini gimana Pembelajarannya Pakai bahasa Sweden Mas Alvin Kita di S2 Pakai bahasa Inggris Di S1 Memang Kebanyakan Pakai bahasa Sweden Tapi memang Ada beberapa program Yang Kayaknya ada yang Bahasa Inggris Tapi mostly Sama sih Bahasa lokal Jadi Jadi kalau S2 Aman lah ya Untuk penggunaan Bahasa Inggris Tapi Yang challenging Mungkin Banyak yang challenging Juga ya Para pelajar Indonesia Yang harus belajar Mau gak mau Harus belajar Bahasa Baru ya Iya bener Tapi Kalau untuk Masuk ke Sweden Sendiri Memang untuk Standar bahasa Inggris Sebenarnya Gak terlalu tinggi Range-nya Kira-kiranya IELTS 6 atau 6,5 Seperti itu Sudah cukup Sudah cukup ya Tapi untuk Di masyarakat sendiri Apakah Banyak juga Yang sudah Bisa berbahasa Inggris Karena Rata-rata Eropa Sudah banyak ya Yang bisa bahasa Inggris Masyarakatnya Iya Di sini Orang-orang Bahasa Inggrisnya Cukup bagus Jadi Dan juga Aksennya juga Cukup mudah Untuk dimengerti Untuk kita Bahkan yang Rumit Di Ininya ya Di negara asalnya Yang aksennya Rumit ya Iya Kita masih suka Kebawah Iya Kalau Di Inggrisnya langsung Bahkan yang British itu Justru Jadi lebih Gak Ngerti ya Karena aksennya Iya Oh iya bener Iya kan Terlalu Kita Bingung kadang-kadang Gak dengerinnya ya Karena pakai aksen Aksen Britishnya sendiri Terlalu kental Iya terlalu kental Kalau di Sweden aman Aman ya Aman Aman banget Jadi ketolong lah ya Menggunakan bahasa Inggris Jadi bahasa gak jadi Gak jadi problem Seharusnya ya Mas Alvin ya Iya bener Lalu Mau nanya lagi Mohon maaf nih Banyak tanya ya Saya mewakili Gak apa-apa Gak apa-apa Mau wakili Mewakili para pendengar Yang mungkin punya Cita-cita terharapan Untuk kuliah Di Eropa Ataupun di Sweden Menurut mas Alvin ya Tiga hal yang harus Dipersiapkan nih ya Kalau kita punya mimpi Untuk kuliah di Eropa Hal apa yang penting? Menurut saya sih Yang jelas Bahasa Inggris Sudah kebutuhan wajib Tentu ya Karena disini kita dituntut Untuk baca-baca paper Kemudian mau Mendengarkan lecture Yang pastinya dalam bahasa Inggris Kemudian Pilih jurusan Itu pasti Pasti kita harus tahu lah Jurusannya Apa yang mau diambil Kemudian alasan-alasannya Kemudian Pasti juga ya Karena kita punya motivasi itu Jadi kita juga perlu namanya Kayak personal statement Personal statement maksudnya? Seperti apa? Yang kalau kita Pas mau daftar ke kampus kan Biasanya ada berkas-berkas Yang harus dikumpulkan Salah satunya Seperti bentuk SI Misalnya Jawab-jawab pertanyaan Seperti Mengapa mau kuliah disini? Mengapa ambil jurusan ini? Dan sebagainya Nah itu penting ya Untuk mempersiapkan Personal statement itu ya Jadi Biar kampus juga Yakin gitu ya Untuk Memberikan BA siswanya Kepada kita ya Mas Alvin ya Iya benar-benar Supaya bisa Ya chance keterimanya Lebih tinggi lah Karena meyakinkan Betul sekali Terima kasih Mas Alvin Sudah berbagi nih Bersama kami ya Salam tentunya Untuk Teman-teman PPI Di Sweden Dan di Espora Indonesia Di Sweden ya Ya terima kasih Terima kasih atas kesempatannya Pokoknya sehat selalu Dan ditunggu nih Kembali ke tanah air ya Kalau ke Jakarta main ya Mas Alvin Ke RRI Oke siap Terima kasih Terima kasih sekali lagi Ya mendengar Voice of Indonesia Demikian tadi Bincang-bincang hangat Saya Dengan pelajar Indonesia Di Sweden ya Dengan Alvin Wiwit Susanto Dan Terus dengarkan seran kami Voice of Indonesia Dari Indonesia Untuk Dunia Voice of Indonesia